Gunung Kerinci terus mengalami erupsi, ketinggian abu vulkanik yang disemburkan mencapai 1.200 meter pada kami sore atau meningkat dari pagi harinya yaitu 600 meter. Petugas pos pemantauan Gunung Kerinci Irwan mengatakan, pengamatan pihaknya semburan abu bertambah tinggi dan semburan abu condong ke arah barat laut. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan masih dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan seperti berladang. Namun, masyarakat diminta untuk mengikuti arahan BPBD atau pemerintah. Selain itu, pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki ke puncak Gunung Abi Kerinci dalam radius 3 km. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan. Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketinggian mencapai 3.805 meter di bawah permukaan laut. Dan Gunung Kerinci juga merupakan gunung yang aktif sampai dengan saat ini. Beberapa waktu yang lalu, Gunung Kerinci tercatat mengalami erupsi pada hari Selasa 6 Desember 2022 dengan tinggi kolom letusan teramati 700 meter di atas puncak. Dan terakhir, pada 14 Januari 2023 pukul 6 lewat 5.08 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 750 meter di atas puncak. Injambi akan membahas bagaimana pemerintah Provinsi Jambi dalam mengantisipasi terjadinya bencana erupsi Gunung Kerinci. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, Antisipasi Erupsi Gunung Kerinci. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa Setia Jek TV. Tentunya berjumpa lagi bersama kami dalam program Injambi. Dan Pemirsa bersama saya Hardiansah akan memandu dialog ini selama satu jam ke depan. Dan di Injambi akan selalu konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Provinsi Jambi. Pada hari ini, dialog kita diselenggarakan di Hotel BW Luxury yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan pemirsa di sebelah saya sudah ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya yang akan membahas terkait dengan aktivitas Gunung Kerinci saat ini, yang kita tahu bahwasannya sepanjang 2022 hingga sekarang mengalami erupsi. Dan langsung saja saya perkenalkan untuk yang pertama ada Bapak Dr. Andes Kayan Lumban Gaul, selaku Kepala Seksi Kesiap Siagaan BPBD Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Injambi. Oke, untuk yang kedua sudah ada Bapak Ibnu Sulistio SEMA, selaku Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Taha Jambi, Koordinator UPT BMKG Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, mungkin Bapak-Bapak boleh langsung dipegang mic-nya saja nih Pak. Kemudian yang ketiga ada Bapak Cornelis, selaku Kepala Basar Nas Jambi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Injambi. Baik, saya ingin ke Pak Kayan terlebih dahulu nih Pak. Kita tahu bahwasannya di 2022, kira-kira bulan Oktober ya Pak ya, terjadi aktivitas Gunung Kerinci dari BPBD sendiri. Seperti apa langkah awal yang dilakukan nih Pak? Baik, terima kasih. Kami dari BPBD Provinsi Jambi tetap memantau aktivitas Gunung Kerinci, kami tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kerinci, termasuk juga BPBD Kota Sungai Penuh. Kemudian juga kami tetap berkomunikasi dengan pemantau Gunung Api, Gunung Kerinci. Selanjutnya sebelum, jauh-jauh hari sebelumnya kami telah membentuk forum relawan penanggulangan bencana di tingkat desa, ada beberapa desa di sana, yang kami harapkan tetap berpartisipasi aktif untuk memantau perkembangan Gunung Kerinci dan menyebarluaskan informasi tentang gunung tersebut. Selalu berhubungan dengan pemantau Gunung Api. Kemudian kami juga setiap hari memantau melalui aplikasi HP ya, ada Mahkamah Indonesia tetap kami pantau dan komunikasi secara langsung juga kepada pemantau Gunung Api di sana. Oke, baik. Kalau dari Basarnas sendiri Pak Wernelis, mungkin selaku Basarnas nih Pak ya, yang turun langsung ke lapangan, dari Basarnas sendiri apa langkah awal mungkin yang dilakukan ketika awal adanya aktivitas di Gunung Kerinci ini Pak? Intensi vertikal, yang mana di undang-undang nomor 29 tahun 2014, Basarnas dalam bencanaan, kebencanaan, tentunya domininya Basarnas di evakuasi apabila terjadi, benar-benar terjadi itu bencana dari Gunung Kerinci. Nah, tentunya antrisipasi Basarnas menyiapkan personil sendiri dulu, jangan dulu yang lain, sendiri dulu. Yang mana tugas reskuar itu adalah latihan, siaga, dan operasi. Nah, jadi dalam menghadapi hal itu tentunya kesiapan fisik personil itu yang harus diutamakan, sehingga pada saat nanti terjadi personil kita itu sudah benar-benar siap dari pengetahuannya, dari kemampuannya, dari kesehatannya. Oke, baik. Untuk Pak Ibnu nih Pak, mewakili mungkin barangkali dari PVMBG gitu Pak, Pusat Vulkanologi, ini Bapak kan dari BMKG nih Pak ya. Kalau dari BMKG sendiri melihat aktivitas Gunung Kerinci ini seperti apa nih Pak? Baik, sebelumnya terima kasih pada Cek TV yang telah melaksana Tokso pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kepala Saab dan juga dari BPD Provinsi untuk BMKG sendiri bahwa BMKG adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh seorang kepala. Kemudian tugas pokoknya dan fungsinya antara lain sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan penyelenggaraan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai peraturan perundangannya berlaku. Itu BMKG. Kemudian mengenai Gunung Kerinci, dari mana kita mendapatkan informasi tentang Gunung Kerinci? Yaitu di sini ada di bawah pemenang dari PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Khusus BMKG sendiri, kalau ada informasi Gunung Letbus pada saat perang atau pada saat letusan atau setelah letusan, dari PVMBG akan menginformasikan letusannya ke mana arah debunya. Dan itu nanti dari BMKG akan menyampaikan ke VAT atau ke Cengkareng selaku bandar utama dan nanti dari BMKG mengolah data tersebut dan kemudian disebar kembali ke pihak-pihak airline ataupun maskapai. Yang perlu diwaspadai adanya sebaran, sebaran abu ke arah mana, ke arah mana dari kalau terjadi letusan gunung berapi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, BMKG memang masih di sini kalau ada letusan yang perlu diwaspadai adanya bahaya primer ataupun sekunder. Mungkin nanti akan lebih kami jelaskan mengenai apa bahaya primer dan sekunder kalau terjadi gunung letus versi dari Tupoksi dari BMKG. Gitu mas. Oke, baik. Kalau dari Pak Imlu sendiri nih Pak, melihat aktivitas gunung merapi yang kita tahu tertinggi itu dari gunung merapi waktu itu aktivitasnya 1200 meter nih Pak. Itu apakah mempengaruhi penerbangan di sana Pak? Ya baik, mungkin saya ralat mas tadi bukan gunung merapi tapi gunung kerinci. Jadi memang dari akhir Oktober 2022 sudah ada informasi letusan. Dan Desember dan yang terekamannya di tanggal 14 Januari 2023. Tepatnya jam 6.58. Posisi saat itu kami sama-sama di kerinci. Kami sama-sama di kerinci ingin melihat bagaimana status sebenarnya. Dan memang sebelum jam 6.58 sebelumnya itu memang sudah terdengar. Terdengar semacam getaran-getaran yang saya saat pagi itu ada di sekitar gunung kerinci, di bawah gunung kerinci. Kemudian, tadi dijelaskan bahwa BMKG sendiri selalu mengupdate informasi perakhiran cuaca. Bahwasannya kalau terjadi letusan tadi, bagaimana curah hujannya, apakah kondisi ringan, sedang, atau lebat, ke arah mana arah anginnya, dan ditakutkan bahaya sekundir, yaitu adanya banjir lahar dingin yang mungkin terjadi kalau pada saat gunung meletus, khususnya di gunung kerinci. Dan kami selalu mengupdate informasi baik perakhiran mingguan, dasarian, bulanan, harian, juga ada peringatan dini yang selalu kami update tiap harinya. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan aktivitas gunung kerinci ini Pak ya, yang sudah mulai bergejolak gitu Pak. Kalau untuk sekarang sendiri, itu dari Pak Kayan, melihatnya adakah dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kaki gunung kerinci, Pak? Baik, terima kasih. Kalau levelnya sekarang itu waspada. Mas Padang. Mas Padang. Mas Padang. Mas Padang, ya. Dan sepanjang informasi yang kami terima, dan ketika kami kesana juga pada tanggal 14 ya, ada apel kesiap-siagaan, termasuk Pak Cornelis juga ada, Pak Ibnu juga. Kalau dampak itu masih belum dirasakan sebenarnya. Sebelum dirasakan. Namun demikian, kami sampaikan juga kepada warga dan pemerintah setempat, supaya tetap memantau. Kalau ternyata nanti dari BPMBG ada peningkatan level tadi, mungkin kita akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Karena tanggal 14 kemarin, 14 Januari ya, kita dari apel kesiap-siagaan tingkat provinsi. Jadi kabupaten terdekat juga ikut di situ, langin, kemudian kota sungai penuh, kabupaten kerinci, termasuk kepala daerahnya ada pada waktu itu. Dari provinsi juga, stakeholder yang bakal terkait kalau terjadi erupsi yang lebih besar, juga kita undang ke sana. Nah, dan pada saat itu juga sudah ditunjuk oleh Pak Gubernur, Pak dan Rem kita, selaku pelaksanaan harian, jika nanti dibentuk Satgas. Baik. Oke, baik kita tahan dulu Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi, nanti akan saya lanjutkan lagi. Seperti apa evakuasi barangkali untuk mengatasi kalau misalnya terjadi peningkatan status level aktivitas gunung kerinci. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda periwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injabi. Nah, kita lanjutkan lagi tadi sempat terpotong, dan ini ada yang belum terjawab nih Pak, dari Pak Ibnu, terkait dengan penerbangan di sekitar gunung kerinci nih Pak. Apakah terganggu atau seperti apa nih Pak? Ya baik, perlu disampaikan bahwa dari akhir October sampai awal Januari kemarin, 2023, letusan gunung kerinci yang terang mati dan disampaikan ke publik, bahwa abu sebarannya yang pertama ke arah utara dan timur laut sampai timur. Kemudian yang terakhir kemarin ke arah Baradayan Barat. Di setara gunung kerinci ini ada tiga bandara, yaitu Bandara Minangkampo di Sumatera Barat. Kemudian juga ada Bandara Bungu, dan juga ada Bandara Kerinci. Saya menanyakan ke tiga bandara tersebut, bahwa sampai saat ini belum ada kendalaan terkait retusan gunung kerinci yang sampai terakhir kemarin di tanggal 14 Januari 2023. Terkait hal tersebut karena memang kondisi saat ini, arah angin dari lapisan bawah sampai lapisan atas belum terlalu signifikan mendekati bandara tersebut. Cuma tetap diwaspadai kalau arah asap atau sebarang dibu nanti ke arah bandara-bandara yang ada di sitar gunung kerinci. Itu tetap harus diwaspadai. Itu yang perlu kami sampaikan, Mas. Oke, nah tadi juga disampaikan bahwasannya dari Pak Ibnu, yang dikhawatirkan kalau terjadi peningkatan aktivitas gunung kerinci gitu Pak ya, kemudian juga terjadi bahaya banjir. Tadi Bapak sampaikan ada banjir sekunder dan primer, itu mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat luas mungkin Pak. Seperti apa nih Pak, sekunder dan primer ini Pak? Ya baik, dampak dari adanya gunung meletus, bukan hanya gunung kerinci, jadi bahaya dari adanya gunung meletus, salah satunya bahaya primer dan sekunder. Bahaya primer tadi yang saya sampaikan mengenai akbul sebarang debunya ke arah mana, dan BMKG selalu menyampaikan informasi perhakiran cuaca pada saat setelah dan sebelumnya. Kalau pada saat letusan, celah ujiannya tinggi, ke arah mana, arah anginya, dan dilalui adanya bahaya sekunder, yaitu adanya banjir lahar, itu terus kami sampaikan. Kemudian terkait bahaya sekunder yang lain, yaitu adanya banjir lahar yang ada di setiap gunung yang meletus, bukan hanya gunung kerinci. Yang perlu diwaspadai kalau pada saat, contoh di bulan Januari ini, memang ada beberapa wilayah yang diprakirakan curah ujiannya tinggi, itu perlu diwaspadai kalau nanti ada letusan ataupun yang lebih tinggi dari gunung tersebut. Dan perlu diketahui bahwa, dan kami sampaikan, pada bulan Maret dan April nanti, itu menjadi puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi. Dan mudah-mudahan di bulan itu gunung kerinci-nya tetap aman-aman saja, stasiun tetap dan itu lebih aman. Kalau seandainya memang di bulan tersebut, pada puncak musim kedua hujan di Provinsi Jambi dengan curah ujian tinggi, gunung kerinci menunjukkan aktivitas yang lebih, harus lebih diwaspadai mengenai banjir lahar dingin yang potensi akan mungkin-mungkin terjadi karena curah ujian tinggi dan menerjang di bawahnya. Tapi kalau memang curah ujiannya kurang, jadi mungkin lebih aman-aman saja, seperti itu mas. Dan kami selalu menyampaikan, mengupdate informasi perayaan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan oleh BMAG. Dan kami juga nanti memantau via satelit dan juga memasang display display, kalau seandainya itu lebih statusnya dinaikkan. Kita, saya mau ke Pak Cornelis nih Pak, jika terjadi, umpamanya nih Pak ya, kita pun tidak menginginkan ini terjadi, letusan yang lebih dasyat gitu Pak ya. Kalau misalnya terjadi letusan yang dasyat, ada sekitar mungkin 80 ribu warga yang tinggal di lereng gunung kerinci itu Pak ya. Mungkin ada di kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat dan kecamatan Gunung 7. Nah untuk dari Sarnas sendiri, seperti apa persiapannya? Mungkin jalur-jalur evakuasi yang ada di sana itu seperti apa Pak? Baik, tentunya Bapak Sarnas juga sudah mempelajari tentang gunung kerinci ini, yang mana status waspada ini dari tahun 2007 ya Pak Ibnu, sampai dengan sekarang. Artinya, dengan panjangnya status 2 itu, tidak membuat masyarakat menjadi ketakutan, karena itu sudah terlalu lama. Tapi mudah-mudahan tetap di status waspada. Nah, makanya kami setiap hari dengan Pak Ibnu ini sebetulnya pihak komunikasi, pihak handphone Pak, bagaimana gunung kita Pak? Pak, bagaimana gunung kita? Iya, tiap hari kita pantau. Nah, dengan hal itu, Alhamdulillah kemarin itu pada tanggal 14 secara resmi, Pak Gubernur sudah mengisiagakan waspada dalam rangka erusi Gunung Kerinci dan diketuai oleh Ketua Umum Pak Danrem, ya, yang diselenggarakan oleh BPPD Provinsi Pak ya, berserta dengan BPPD Kabupaten. Nah, tentunya dari ending itu nanti, apabila terjadi naik level 3, maka statusnya menjadi siaga. Nah, pada saat siaga itu tentunya, posko-posko dan jalur-jalur epakuasi itu harus sudah disiapkan. Nah, tentunya di sini tugas dari BPPD yang mana tempat itu yang aman dan nyaman, ya, terhindar dari hal-hal yang buruk kemungkinan akan terjadi. Sehingga, Basanas dan tim gabungan itu, ya, akan mengepakuasi ke situ. Nah, tentunya dalam hal itu, Basanas juga mempersiapkan personil, sampai saat ini masih 11 orang personil kita di sana itu, ya, ketika itu sudah dinaikkan level, maka Basanas akan menambah kekuatan kembali di sana, beserta alut akan ditempatkan di sana. Di samping itu, tidak akan pernah sukses pekerjaan ini dalam evakuasi ini dengan jumlah yang ribuan tanpa ada tim gabungan dari unsur TNI, Polri, serta masyarakat lainnya. Nah, jadi, yang terpenting di sini koordinasi dan kerjasamanya, bagaimana satu sama lain menyampingkan ego sektoral, ya, siapa harus berbuat apa, dan sudah tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Karena ketika itu terjadi, yang mana masyarakat itu mau nyingkir, sedangkan tim evakuasi ini harus masuk. Nah, tentunya benar-benar harus disiapkan dalam pergerakan untuk menyelesaikan evakuasi ini, mana jalan-jalannya. Tentunya, kita juga dari sahabat, dari BUMK, ke mana arah anginnya, Pak. Jangan sampai kita lari di sini dikejar dari angin, ya, seperti itu. Oke, baik, kalau Pak Kayan menanggapi dari BPBD sendiri, tadi saya sampaikan bahwasannya, bila terjadi letusan yang lebih dasyat, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang lebih menakutkan, gitu, Pak, ya. Mungkin dari BPBD sendiri, seperti apa mempersiapkannya, dan juga nanti untuk masyarakat, seperti apa edukasinya, gitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, berkaitan juga dengan apa yang disampaikan Pak Cornelis tadi, mengenai jalur evakuasi. Jadi, sebenarnya di sana masyarakat itu sudah punya jalur-jalur yang sifatnya tradisional, ya. Oke. Tetapi, berdasarkan kajian kita, perlu segera diperbaiki jalur evakuasi, dan kaitan dengan itu, kemarin juga sudah kita kirimi surat ke Menteri Pelingkungan Hidup, ya, Kehutanan. Kemudian, ada tiga yang mendesak untuk segera diperbaiki, yaitu jalur dari Pau Tinggi ke Renah Pemetik, kemudian yang kedua, dari Jalur Batu Hampar ke Sulak Deras, selanjutnya dari Simpang Plompek, Sungai Kuning, sampai ke Limbur Lubuk Mengkuang. Itu jalur yang mendesak untuk segera diperbaiki. Hanya saja begini, dari Kementerian Kehutanan itu, lingkungan hidup sampai saat ini, belum keluar izin resminya. Nah, tetapi, tetap kita akan berusaha, kemudian di surat kemarin sudah cukup jelas kita sampaikan kondisi Gunung Kerinci terkini, jumlah penduduk yang akan terdampak, dan sebagainya. Itu yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, mengenai ke masyarakat, ya, sebenarnya masyarakat itu paham juga dengan gunung itu sebenarnya. Artinya, karena mereka tinggal di sekitar situ, mereka juga tahu, gitu. Tetapi, bagaimanapun juga, tetap kita siapkan, ya, untuk mereka siap siaga, waspada, dan sebagainya, tetap mencari informasi. Dan kalau nanti terjadi letusan yang besar, seperti yang dipertanyakan tadi, maka ada kluster-kluster dalam penanggulangan bencana. Jadi, ketika Pak Cornelis tadi menyatakan 11 orang, kita punya relawan penanggulangan bencana di beberapa desa di sana. Nah, nanti ketika berkaitan dengan evakuasi, mereka semua di bawah koordinasi masarnas, seperti itu. Masarnas, baik. Nah, ketika misalnya dibutuhkan pengungsian, lalu perlu untuk permakanan dan sebagainya, yang memimpin dapur umum itu ya tak gana, seperti itu. Jadi, jangan bergerak sendiri, seperti itu. Perlu koordinasi dan kerjasama, seperti yang Pak Cornelis sampaikan tadi. Kalau masing-masing sektoral dengan egonya masing-masing, tentu tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan akan merugikan masyarakat sekitar, tentunya, Pak, ya. Baik, dan kita harus tahan terlebih dahulu, Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan, Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Nah, kita masih lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan erupsi Gunung Kerinci. Hal dari Pak Ibnu sendiri, Pak, mungkin untuk meningkatkan lagi kewaspadaan masyarakat sekitar yang tinggal di lering Gunung Kerinci, Pak, mungkin ada nggak, Pak, tanda-tanda bahwasannya akan terjadi letusan mungkin yang lebih meningkat lagi dari yang sebelum-sebelumnya, Pak? Mungkin ada nggak ciri-cirinya, Pak? Iya, baik, perlu kami sampaikan bahwa bukan hanya Gunung Kerinci. Jadi, tanda-tanda umum yang kalau gunung itu aktif, aktif, akan meletus. Biasanya, satu, ditandai oleh binatang-binatang di atas sudah mulai turun ke bawah. Itu yang pertama. Kedua, sumber mata air di sekitar lokasi gunung sudah mulai berkurang atau mengering. Yang ketiga, sering terjadinya ketanak-kentaran dengan amplitude yang semakin besar. Itu tiga tanda-tanda yang mungkin sering terjadi kalau ada gunung akan meletus yang lebih tinggi, lebih besar. Dan juga patut juga diwaspadi kalau ada di sekitar gunung itu ada potensi sumber gempa. Sumber gempa yang besar, mungkin lebih dari enam atau tujuh selater dan dangkal juga di sekitar, dekat dengan gunung yang aktif, bukan yang tidak aktif. Itu, Mas. Oke, jadi itu bisa memicu juga kalau gempa itu, Pak, ya? Iya, memicu. Oh, oke. Gempanya gempa yang besar, dekat dengan sumber gunung aktif yang gunung yang aktif dan juga dekat dengan gunung tersebut. Oke. Dari Pak Cornelis mungkin ada tambahan, Pak? Iya. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ibnu tadi. Iya. Bahasa Nas itu kan punya ini. Apik nam jagat sama geram. Apa itu, Pak? Semoga selamat alam semesta. Oke. Alam tidak akan pernah berbicara sebelum ada tanda-tanda. Alam tidak akan pernah bertindak sebelum diberinya tanda-tanda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, itu adalah satu, salah-salah satunya itu adalah tanda-tanda yang dari alam memperingatkan bahwa kita harus sadar. Dan di sini dari tahun 2007 sampai sekarang, kenapa masyarakat di sana itu tenang, meskipun terjadi erosi, tentunya mereka lebih paham. Yang mana? Gunung Kerinci itu gunung sakti kawah betuah. Iya. Artinya, mereka lebih spesifik tahu tentang karakter itu. Nah, hanya tugas kita selaku aparat, ya, Pak Sanas, BPPD, BMKG, selalu memantaunya, mengingatkan agar masyarakat di lereng sana itu, di lokasi situ, jangan lalai dengan aktivitasnya. Itu saja. Oke, baik. Dari Pak Kasian, mungkin ingin menambahin. Baik, jadi berkaitan dengan tanda-tanda seperti yang sampaikan Pak Korneks dan Pak Ibnu tadi, jadi sebenarnya masyarakat kan punya karifan lokal, gitu ya. Mereka tahu itu, sebenarnya. Maka kita selalu menghimbau kalau satu, dapat informasi, sebarkan cepat. Gitu ya. Karena memang di sana ada beberapa forum-forum itu, forum pengolahan siko bencana, kemudian forum relawan, ya. Katakanlah kalau forum pengolahan siko itu ketika ada gejala bakal timbul satu bencana, bukan hanya gunung berapi sebenarnya, tapi semuanya mereka harus segera berkumpul untuk membicarakan, membahas apa selanjutnya langkah yang akan diambil. Kemudian, sebenarnya kita juga sekarang ini sangat beruntung dengan HP-HP yang bagus ini, HP Android ini ya. Jadi, iya, semuanya bisa cepat gitu. Di grup-grup juga, kita juga punya grup relawan penanggulan bencana, seprovinsi Jambi, kebetulan saya adminnya. Jadi, ketika ada gejala seperti ini, tetap saya himbau. Kemudian, apa informasi yang disampaikan oleh BMKG, update, perakhiran cuaca dan sebagainya, selalu kami kirimkan sampai ke tingkat terendah seperti itu. Kemudian, para relawan juga, jangan lupa tetap kerjasama, jangan lupa kerjasama dengan Bapak Binsa, Bapak Bintang Timas, karena keuntungannya teknik polri ya sampai ke desa gitu. Kalau BPBD hanya sampai ke Kabupaten, di kecamatan pun tidak seperti itu ya. Demikian. Oke, baik. Untuk mendapatkan tadi informasi terkait dengan aktivitas Gunung Kerinci gitu Pak ya, dari BPBD sendiri itu diproform apa saja nih Pak, untuk informasi-informasi ke masyarakat? Mungkin dari BPBD ada platform tersendiri gitu Pak? Nah, sampai sekarang kita memang belum punya relawan khusus ya, platform tentang Gunung Api Kerinci, tetapi di forum relawan penawanan yang kita bentuk itu semua jenis bencana yang mungkin terjadi di tempat mereka, itu mesti dikaji, dibahas, diamati, diikuti terus perkembangannya seperti itu. Karena kalau menghususkan diri ke situ, seperti yang sampaikan Pak Cornelis tadi, dari tahun 2007 sampai sekarang sepertinya masyarakat sudah aman-aman saja gitu. Namun ya seperti yang disampaikan juga tadi, kita kan sebagai apat pemerintah, lembaga pemerintah, tugas kita kan itu. Kita harus tetap menyampaikan informasi, tetap menghimbau, mengajak, kemudian supaya mereka aktif. Karena siapa yang akan kena bencana justru orang-orang yang tinggal di daerah bencana tersebut. Kemudian ada satu hal ya, sebenarnya kami provinsi ini, sesuai Undang-Undang Penawanan Bencana, memperkuat Kabupaten. Tetapi khusus gunung kita tidak bisa, kalau kebakaran hutan kan bisa kita pantau titik api, kemudian kebakarannya di Kabupaten ini masih sedikit. Kalau gunung api ketika meletus langsung, sangat susah, maka walaupun sekarang masih level luas pada tadi, dan satganya sudah ditunjuk Pak. Oke, sudah terbentuk satgas-satgas ya Pak ya? Iya, sedang dalam proses itu. Oke. Kita menunggu perkembangan dari PPMBG, karena kita tidak bisa menentukan itu, mereka yang lebih tahu. Dan untuk menanggulangi bencana, gunung berapi ini butuh kerjasama bukan hanya dari satu PD saja gitu Pak ya, dan butuh dari berbagai macam stakeholder gitu Pak ya? Ada pentah helix namanya, pemerintah misalnya ke dunia usaha, akademisi, dan juga media, termasuklah Jek TV kan seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih juga dengan acara ini sebenarnya Pak Ibnu ya. Baik, terima kasih. Bapak, untuk Pak Ibnu sendiri dari BMKG memberikan informasi terupdate, itu mungkin di platform social media saja atau seperti apa Pak? Iya, baik. Kami sampaikan bahwa tadi di awal sudah kami informasikan bahwa kita atau Voxi kami menyampaikan informasi, meteorologi, klimatologi, kolet sudah dan geowisika. Tiap hari kami selalu mengupdate informasi mengenai perakiraan dan seterusnya. Dan kami kirim ke platform media sosial dari WA Group, Telegram, Instagram, dan juga dalam bentuk sosial media. Selalu kami update. Dan terus kami menyampaikan bahwa mulai saat ini atau kedepannya terkait gunung dan sebagainya, memang perlu peningkatan 3K. K yang pertama ialah kerjasama lebih ditingkatkan. K kedua, komunikasi lebih ditingkatkan. K terakhir, koordinasi. Jangan diwi-dwi atau sendiri-sendiri. Yang itu penting untuk saat ini untuk menghadapi apapun bencana yang ada di Provinsi Jambi, Mas. Oke, baik kita harus tahan terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi. Masih ada satu segmen lagi di akhir, dan pemirsa jangan kemah-mah, sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi. Dan ini adalah segmen terakhir. Sebelum kita closing, saya mau minta closing statement yang terlebih dahulu terkait dengan kepada masyarakat. Mungkin Bapak-Bapak bisa memberikan himbawan, ataupun setidaknya agar masyarakat lebih waspada. Mungkin dari Pak Kayan, boleh? Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement kami dari BWD, kepada masyarakat kami menghimbau, walaupun sudah sedemikian lama Gunung Kerinci seperti itu, kita jangan pernah menganggap remeh. Kita tak perlu meninggalkan kesiap-siagaan, kewaspadaan. Dan satu hal yang pokok, bahwa ini bencana benar-benar bencana alam. Jadi kita nggak bisa memprediksi secara lebih akurat. Akan beda dengan bencana-bencana lainnya. Misalnya kalau gunung api itu tiba-tiba saja bisa mengeluarkan ledakan yang begitu membahayakan. Selanjutnya, kepada masyarakat juga forum-forum relawan penanggulan bencana desa yang ada di sekitar Gunung Kerinci, agar tetap aktif mencari informasi, kemudian menyebarkan informasi, kemudian menjalin hubungan dengan aparat lain, ya, termasuk dengan Mbak Binsa, Mbak Binkar Timas yang ada di sana. Selanjutnya, berkoordinasi juga dengan BBBD, Dintas Sosial, dan sebagainya. Kemudian kepada lembaga pemerintah, dan baik di provinsi maupun di kabupaten atau di kota sungai penuh, ya, bahwa penanggulan bencana ini kerja bersama. Kami pada penanggulan bencana tidak akan sanggup sendiri. Tidak akan sanggup, oleh karena itu memang kita nanti kalau seandainya, seandainya mudah-mudahan saja tidak, terjadi peningkatan status, maka kita akan membentuk Satgas. Ya, di Satgas inilah forum kita untuk bekerjasama. Sebaiknya kita memang dari hari ke hari, mulai saat ini seperti yang disampaikan Pak Ibnu tadi, ya, kerjasama itu tetap kita jalin, termasuk penyampaian informasi saling berbagi, ya, saling bertanya, seperti itu. Karena kalau sudah terjadi, dan itu tiba-tiba saja akan sangat sulit memakan korban yang sangat banyak. Kemudian ada satu hal juga mengenai jalur evakuasi yang sudah saya sampaikan tadi di segmen awal. Ini memang sampai sekarang masih tetap menjadi perjuangan kita. Dan kita juga sudah akan berusaha menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Karena mereka juga akan terdampak dari retosan gunung ini, maka jika seandainya terjadi peningkatan, kita mungkin akan terbentuk dalam suatu forum kerjasama juga untuk mengatasi ini. Itu saja saya kira kemudian mohon kepada Jek TV dan media lainnya tetap setia menyampaikan informasi. Karena seperti yang saya katakan tadi, pelanggulan bencana itu ada lima pihak yang ada di sana, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan sangat penting sekali penyampaian informasi adalah media. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kain. Pak Imnuf, ingin menambahkan? Baik, untuk closing ini, BMKG menyampaikan bahwa kami BMKG selalu mengupdate informasi baik cuaca, iklim, dan kegempaan yang selalu kami sebarkan di pemerintah daerah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan, mulai kita tingkatkan tiga, kerjasama, koordinasi, dan koordinasi. Itu penting untuk kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga, jangan percaya isu-isu yang menyesatkan atau isu-isu hak terkait kebencanaan dan informasi bencana. Kita percaya pada lembaga-lembaga, kementerian lembaga yang terkait kebencanaan. Itu saja dari kami, BMKG. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imnu. Pak Cornelis, terakhir mungkin ingin menyampaikan closing statement. Untuk Basarnas sendiri tentunya, yang utama yang kami harus sampaikan sebelum ini berakhir, bagaimana intensi pemerintah khususnya di Provinsi Jambi ini saling bahu-membahu untuk mensukseskan penyelanggaran operasi SAR apabila itu terjadi dalam hal evakuasi. Karena Basarnas juga dalam hal untuk evakuasi tidak bisa kerja sendiri. Tentunya di sana harus ada tim gabungan. Tim gabungan itu terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, intensi pemerintah. Sekiranya ada niat untuk menolong, itu adalah sudah insan SAR. Jadi, SAR itu bukan milik Basarnas, bukan milik BBBD atau BMKG, tetapi siapapun manusia, mau besar, mau kecil, ingin, ada niat untuk membantu itu adalah insan SAR. Terima kasih, kami sudah diundang di Jek TV. Mudah-mudahan tidak sampai di sini. Pembahasan berikutnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cornelis, Pak Ibnu, dan Pak Kayan sudah berkenan untuk hadir dan kita berdiskusi membicarakan terkait dengan bencana erupsi Gunung Kerinci. Dan pemirsa tentunya kita harapkan agar aktivitas Gunung Kerinci ini bisa segera hilang ya. Dan juga kita berharap tentunya statusnya mungkin bisa menurun gitu Pak ya. Dan untuk pemirsa yang di rumah dan masyarakat tentunya juga harus tetap waspada menghadapi ataupun mewaspadai terjadinya erupsi ataupun peningkatan dari erupsi Gunung Kerinci. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami membersamai Anda. Tentunya untuk pemirsa yang di rumah jangan lupa untuk terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kito. Akhir kata saya Hardy dan wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.